Hey what's up guys, welcome back to episode of ADSKA Vlog Hari ini kita lagi di Serpong guys Lagi dimana, biasa lah, tempat langganan gue Ya kan tempat temen gue The First Autoramp, asik Hari ini kita mau ngapain nih Van? Hari ini kita mau pamer mobil baru gue kebetulan Asik, mana lagi lah Yang itu ya, yang di depan bengkel Ada G-Class guys, gila ngeri banget Nah ini mobil baru ya Alvan guys Suaranya agu-agu sekarang ya Warna baru sih kita mobil baru Nah jadi, hari ini kita pengen belajar apa sih? Stiker, jadi kita pengen ajarin kalian Mungkin kalian yang awam Atau mungkin kalian yang belum ngerti Atau mungkin kalian yang pengen pasang stiker tapi gak tau kayak gimana Kita bakal ajarin kalian hari ini guys Dan belajar sama pakarnya guys Nih, jadi Halo guys Ini bapak utama, bapak Elvan utama ya Jadi, First Autoramp Jadi, dia Lu berapa lama sih bikin stiker? Udah tahunan ya Dia bisnis stiker udah lumayan lama guys Udah 3 tahunan Tapi pengalamannya segudang guys Dan udah ngerjain mobil yang banyak banget Dan sangat bervariasi guys Liat nih, ini gokil banget guys Ini gokil banget guys Ada G-Class Jadi, apa aja yang kita mau lihat nih hari ini? Ini kebetulan hari ini First Autoramp lagi jadi dealer Mercy Dealer Mercy semua Mercy? Kebetulan, jadi kita terima Mercy aja Oh enggak lah Oke Guys, ini keren banget Kalau kalian gue vlog disini Itu toko nya cuma 1 ruko ya Sekarang ekspansi ke 2 ruko guys Gokil banget nih Satu 2 Wess, gila Diborong semua Kita harus improve terus dong Kayak Edward Tanzil ya kan Semuanya improve terus Kita enggak mau kalah Wess, mantep Circle kita juga Wah itu semuanya juga Always improving guys Selalu menjadi lebih baik setiap hari ya guys Lebih gokil guys Nah ini gila sih Jadi, kenapa lu butuh 2 sih? Basically sebenernya gue pengen Enggak cuma sekedar urep doang Tapi ke depannya Pengen mungkin ada Custom Headlight Atau Window Tint Atau Ya apapun yang kita bisa Jadi improvement ya? Iya Improvement ya Tambahin lini-lini produk kita juga lah Oke 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 Jadi, enggak cuma secret aja nanti bisa nya Tapi Berbagai macam variasi Facility-facility yang bakal di Features dan disiapkan oleh First Autoramp ya Ini keren banget sih Warnanya juga gue jarang lihat sih ini sih Nah nanti kita bakal lihat Apa aja yang disediakan oleh First Autoramp sih guys Sticker-stickernya Jenis-jenisnya Mungkin Diajarin juga mungkin Kira-kira Pengaplikasinya seperti apa sih? Apakah aman atau enggak? Gitu loh Dan plus minusnya dari sticker Chat atau mungkin yang lain-lain itu apa sih? Nanti kita belajar langsung sama yang punya guys Tapi sebelum itu Jangan lupa untuk like, comment, subscribe to this channel Dan juga Follow Instagram gue Ado Tanzil Dan juga First Autoramp First Autoramp guys By the way dia juga ada YouTube channelnya guys Jadi kalau kalian pengen lihat-lihat proyek-proyeknya First Autoramp Bawa langsung ke YouTube channelnya Apa? First.autoramp juga sama First.autoramp Oke Nah disana ada video Kita pernah rep Ya mungkin yang pertama dari Indonesia Oke gila guys Gak cuma mobil tapi YAT Kalau kalian gak tau YAT itu apa? Kalau kalian kayak gini Kita grebek bengkelnya First Autoramp guys Wih Lihat ya Kantornya keren banget Lebar banget Cepet main bola Gila guys Cepet main bola nih Disitu ada varian-varian Pilihan-pilihan warna Sample langsung ada disini Ya kan Ada Apa namanya itu kan? Color chart Color chart ya Itu bentuknya kayak ada mobil gitu Jadi kalian bisa lihat reflections ya Itu ada roll-rollnya Ih keren-keren nih Oke guys Jadi kita mau belajar tentang sticker Sekarang di depan kita ini lagi ada C kelas C-43 ya Iya ini C-43 C-43 lagi di rep nih guys Nah ini kira-kira seperti ini Prosesnya Nah ini pake sticker apa-apa? Ini pake as-winil Yang kebetulan gue sebagai distributor di Tanggrang Jadi ini pake warnanya smokey grey Nah ini Warnanya favorit nih Den Oke Jadi ada finish-finishnya ya Kalo sticker ya? Banyak banget sih finishnya Ini kayak Ini C-43 sama yang ini C-250 itu beda tuh Walaupun kelihatannya mirip-mirip kan Cuma Sama-sama grey satin gitu ya? Nah tapi ini kalo diliat lebih detailnya lagi Dia kayak lebih dove Lebih dove Oke kalo yang itu? Kalo ini satin tapi Lebih gloss Beda dengan yang biasa juga Jadi kalo diliat detailnya Nih Dia heavy metal gitu loh Jadi metallicnya dominan Cuma nggak 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 terlalu gloss juga Nggak Jadi metallicnya itu Dove juga gitu Oke Beda sama satin Ada finish apa aja sih kalo bisa buat sticker? Baik banget sih kalo finishing itu Ada yang dari yang satin Satin juga macem-macem Ada kayak gini Heavy metal Ada yang smoky Ada satin biasa Ada yang gloss metallic Ada yang gloss solid Ada yang Biasa orang bilangnya Camelion Atau bunglon Mirror chrome Aduh banyak banget lah Banyak banget lah Jadi sebenernya Kalo kalian pengen Ubah warna mobil-mobil kalian Stigger tuh bisa jadi Options yang complete lah ya Complete banget lah ya Buat ganti-ganti Pilihannya lumayan Luas banget sih Hampir semua warna Ada lah ya Dan OM paint Kayak Yes Marina Atau British Racing Green Itu juga ada Ada juga Ya kalo misalnya Mau ganti warna misalnya Gue punya E36 Gue pengen ganti ke British Racing Green Bisa dong ya Bisa Keren sih Emang beda ya Finishnya sama yang itu ya Jadi lebih ada Metalik-metaliknya Metaliknya Tapi nggak Terlalu Insan banget ya Satin biasa Nah ini Kita selain Bisa wrap Sticker biasa Tapi kita bisa wrap Coating juga Wrap Coating Jadi kayak Kita Coating body Tapi ini nggak Tapi ini kita udah wrap Sticker full Dan kita coating lagi Jadi Fungsinya kayak Coating deep paint Fungsinya sama kayak Coating deep paint juga Berarti nggak bisa Efek daun talas gitu ya Efek daun talas Terus anti UV Jadi Bikin warnanya Protek Dari sinar matahari Dari hujan Jadi bisa jadi lebih awet juga Oke Jadi lebih awet ya Sekarang kita mau lihat Finish-finishnya Ada apa aja sih Untuk sticker ya guys Yang warna-warnanya Kita bakal dikasih Dari smartphone sekarang Jadi ini Merk-merknya yang Tersedia disini Nggak cuma ini aja sih Sebenernya ada Beberapa merek lain lagi Yang kita ready Cuma ini Sebagian dari Sample-nya Ini option warna yang gue bilang Finishingnya baik banget Wih Kecet ya Ini bener Gloss banget Dan Lo lihat Detailnya keren banget Sampai ada Kayak syralik Syralik Plus holographic lagi Wih Jadi kayak Rada-rada Oil slick gitu Kayak stiker doopers Guys Jadi lo selain Merk-merk stiker yang biasa Ada stiker-stiker yang Finish-nya unik-unik ya Ini gue liat ada Banyak merek Ada Tecrep Ada X-Vinyl Ada apa nih KLT Ada Iya Avery Denison Iya Avery Denison Baru-baru Ini kayak gue baru liat nih Avery Denison Jadi warnanya bener banget Kalian bisa pilih Banyak banget warna-warna Dan finish-finish yang menarik banget Liat deh Dari setiap katalog aja tuh Warnanya aneh-aneh guys Yang ini mirip banget sama cat tuh Finish-nya kayak Rada Bunglon gitu Keren sih Ini ada satu warna yang Gila banget Mungkin Belum ada orang Indonesia masang Jangan kaget ya Jangan kaget Ntar kalo kita Pasang di Rudolph Ya cocok sih ini Wah mana tuh Wah anjir silo banget sih Ini silo banget sih guys Terus ini ada teksturnya Jadi kayak Nah Itu dia Keren kan Wah Gila ya Lalu kita liat yang cocok di Rudolph Wah ini gue Nah Gue pakenya jadi kayak nyangkat guys Lucu nih Kalo bisa sampai Seratus ribu subscriber Eh Dua tanjil Bakal pasang warna ini Sebelum? Sebelum Satu bulan ya sekarang Nah itu Itu oke lah Gue masih aman nge Aku aman Sekarang gue 70 ribuan Pokoknya Ya semoga Semoga gue gak pasang itu sih Oke sih Ini kalo kalian Mau idol pasang ini Langsung subscribe Cepet-cepet Seru temen lu juga Jadi pasang ini Aduh Ini Ini pusing guys Jadi kan karena Rio Dove repaint full body Tadi gue mau sticker ini guys Apa namanya Pink ya Buat Valentine ya Tadinya ya Cuma gak jadi karena Takut chat gue udah gak Gak bagus kan Udah tua ngechat gue kan Jadi Gak jadi pasang Pan Pros and count sticker tuh apa sih Jadi positif dan negatifnya tuh apa sih Jadi kan Kita kan punya banyak banget pilihan Untuk ubah warna Ada Chat Ada repaint Ada sticker Ada PPS PPS Dan lain-lain Apa positifnya sticker Dan apa negatifnya sticker sih Positifnya Satu Kita bisa merubah warna kendaraan kita Sesuai yang kita mau Dipilih warnanya Apa yang kita mau bisa Dan harganya relatif Lebih terjangkau Lebih terjangkau ya Lalu dibanding dengan Teknologi mungkin kayak PPS Atau chat juga Yang Kualitasnya tinggi kan juga Lebih mahal Bener Jadi paling terjangkau tuh Terjangkau Dan kita kalo bosen pun Tinggal kita copot lagi Ganti lagi warna lagi Ganti lagi Ganti lagi Warnanya banyak banget guys Kalian bisa ganti-ganti warna Kayak kalo kalian Jepro Kalian ganti-ganti warna terus kan Jadi dia juga disini guys Dan dia juga disini guys Dan dia juga mau Kita ada project Jepro lagi sih Paling enak Mobil baru langsung direp Kalo emang mau rep Kenapa tuh Justru kebanyakan orang mungkin kayak Eh sayang Karena mobil masih baru gue kan Masih sayang-sayang sama warna barunya Justru kalo kita Rekomen dari baru Karena Gak ada luka sama sekali Gak ada stone chip Jadi bisa ngelindungin juga Lulus jadinya ya Oh jadi Jadi stiker itu bisa Jadi salah satu Pelindung juga buat Bunda Jadi kalo Nito Temu stone chip Ya mungkin stikernya bisa robek Cuma Gak kena kecap Oh gitu Jauh lebih aman Jadi setelah dipake Satu atau dua tahun Tiga tahun Waktu kita copotin Catnya pun masih original Terus kalo nge repair Kalo nge repair Misalnya ada stone chip gitu Repair gimana? Kalo repair stikernya Kita ganti per panel paling Per panel ya Guys Testimoni dari ibu negara Jangan 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 Jadi tadi dia udah ngomong Dia malu-malu sekarang guys Jadi katanya dengan Pake stiker mobilnya Apa? Katanya Katanya lebih aman guys Lipsnya Kena stone chip Tapi Kena hadapnya ke stiker Gak apa-apa Jadinya Gitu lah ceritanya Ini apa pintu aku tuh Lo yang bisa penting Kan misalnya Wah kita buka Ceder Ujungnya kan kena mobil lain Gak masalah kena tong sampah gitu Tapi itu kayak Harus kan kena bodi Tapi jadinya Kena stiker Jadi stikernya kolopeng dikit Tapi aman gitu Mantap Testimoni dari ibu Utama Abis ada palsu terdampar Jadinya Jahat Ini ada roll-rollnya Ini ya Rada-rada Candy-candy gitu Candy purple Candy red Disini ada Warna Solid Solid Satin Wih banyak banget Ini kayak warna ini ya MGGTS ya Kuningnya Orangnya Kuning 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 orang gitu Kayak MGGTS Ya kan gua gak tau namanya Dijualan Kuning-kuning Sekarang kita mau lihat Pengerjaannya seperti apa sih guys Jadi ini lagi di stiker Itu pake apa sih tuh yang begitu-begitu Mana tuh yang buat digesek Oh itu squeeze Apa namanya? Squeeze Squeeze Buat apa tuh? Itu ya buat ngeratain stikernya Terus kalo ini dipotong Kita ambilnya dari sisi terluar Misalnya kalo kayak gini kacap Jadi itu aman Gak bakal baret di bodi Oke Jadi stiker ditempel dulu Terus di squeeze pake ini ya Iya Diretain Diretain dulu Setelah diretain Dipotong pake? Pake pemotongnya pake cutter Oke Terus itu apa lagi ke head dryer tuh? Itu ya head dryer buat gini nambut Oh gitu Terus kulitnya pro-bag nanti Itu pemanas Jadi kalo sifatnya stiker kan Kalo panas dia lebih lentur Kalo sifatnya stiker itu kan dia kalo kena panas lentur Maksudnya kita pake heat gun itu biar stikernya panas dan lentur Bisa ngikutin berikutkan bodi Oh gitu Jadi biar lebih fleksibel ya Oh ya rapi banget loh ini Bener-bener semua ngikutin Kayak chat jadinya tuh Rapi banget Ini makanya kenapa kalo orang-orang nanya stiker gue selalu rekomendasatornya Karena emang rapi serapi gitu guys Sini kalo dibasahin buat apaan? Kan kita mau pasang stripping nih Jadi dibasahin cuma buat positioning aja sih Position aja biar bisa digantikan terus Bisa geser-geser kalo udah oke baru dibuat airnya Baru dia nempel dengan perfect Gila sampe diukur-ukur semua ya Iya lah Biar presisi ya Biar presisi Van ini gue norah dikit ya Van ya Mumpung disini ada G-Class Oh iya Gue kan ga pernah naik G-Class nih Sama Gue juga norah kebetulan Boleh liat ga? Sama-sama norah Kita liat G-Classnya dulu ya guys Bawa kuncinya Wih Liat dong lokasi Wih Keren Ini tahun berapa? Nah ini brand new Kilometer baru 400 Hah? Iya Bener-bener dari ini dong? Iya masih baru banget 400 Kita masuk ya Wih Wih tinggi banget guys Wih Keren Ini G berapa Van? G350D Diesel berarti ya? Diesel Keren AC-nya turbin juga guys Wih Sini layar semua Memang ada review mobil Buat kalian yang norah juga belum pernah liat G-Class Nah ini kedalamnya kayak begini Ini speaker Iya harusnya Burmester Wih 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 keren Lo juga norah sih Pertama kali dateng Gue juga ga tau tiba-tiba Ternyata mobilnya baru Gede banget ya Tata ya Tapi ini 5 seater ya Bukan 7 seater ya Di sini juga diamond stitchy Wih keren banget sih Nyalain Nyalain Kita nyalain Halus banget ya? Halus banget Keren 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 Ada power shifternya juga Gila G-Class tuh keren banget loh guys Parah Nih gue visualisasi dulu aja Wih Biar seorang kaya kan Pake G-Class dan Rolex nih Kombo Wih Halus banget G-Class Wih keren banget sih Guys jadi seperti yang kaya gue bilang Kalo kalian belum sampe ke dream kalian Ya Cukup visualisasiin aja Biar makin semangat untuk mengejar mimpi kalian Oke jadi kita juga bakal bikin vlog nanti Untuk channel level atau wrap Ya Jadi kalian bisa ke channel ini langsung Untuk liat vlog kelanjutannya guys Q & A Q & A Q & A Jadi ini kira-kira kayak jakatan sensor gitu lah Tapi lebih detail Karena dia sama deket gue banget kan Jadi Bebas mau nanya apapun Bebas ya Yakin Bebas mau nanya apapun Bebas ya Kita tanya hal paling privacy Wih keren sekali Numpang dong Numpang dong Selan saya juga norak pak Jadi gak tau juga Keren sih guys Jika keren banget Oke guys sekarang gue mau bikin Q&A itu sama Elvan di channelnya Elvan Di First Notorap Kalian komen sampe Q&A gimana Dan Pertanyaan apa aja yang followers Elvan nanya ke gue Langsung aja hit ke channelnya First Notorap guys Yes Sekarang kita mau bikin dulu So Jadi Mending kita end vlognya aja Semoga kalian udah Ngerti Beberapa apa sih Tentang stiker Dan varian-variannya apa aja sih Finish-finish apa yang kalian bisa pake Dan juga Apa penggunaan stiker dari yang lain Untuk ganti warna mobil kalian guys Pada gitu aja Oh iya gue lupa Kita mau bikin giveaway kan ya Oh iya giveaway Jadi kita akan ada giveaway buat kalian Setelah video ini di post Kalian boleh cek Instagram gue langsung Kita Akan bagi-bagi Wrapping buat kalian guys Jadi adanya apa aja Elvan Yang pertama Itu full body wrap Full body wrap Jadi Mobil kalian dibungkus secara gratis Dan dibayarin oleh Edward Tanzil Oke Finish-nya Finish-nya Kalo gak matte ya Gloss solid lah ya Oke Finish-nya matte atau gloss solid Itu satu Full body wrap Untuk kendalian kalian Mau motor Mau mobil bebas Terus Tentang yang menang ya Terus Tentang yang menang Kalau kalian punya motor Motor kalian boleh Mobil kalian boleh gitu loh Oke untuk yang pemenang Kedua dan ketiga apa Elvan Untuk pemenang kedua dan ketiga Kita bakal kasih urap gratis Untuk mereka urap Bagian roof Atau cup mesinnya Secara gratis Itu boleh carbon Atau mau matte black Gloss black Itu keserah Keserah oke Jadi Untep atau cup mesin Untuk dua orang pemenang Kalian bisa dapet free wrap Apapun itu keserah kalian Black Ke Carbon Apa aja keserah Terus yang Empat sama lima apa Ivan Empat sama lima Karena demandnya gue liat banyak orang Masuk ke urap spion Kita kasih urap spion free Oke Jadi giveaway ini apakah ada lima orang pemenang guys Yang pertama adalah full body wrap untuk kendalian kalian Dua dan tiga pemenang kalian bisa dapet free wrapping untuk roof dan cup mesin Dan empat dan lima ini kalian bisa dapet spion guys Jadi tunggu apa lagi ikuti giveaway aja Syaratnya apa yang pasti Yang udah pasti itu adalah Follow and subscribe di instagram dan youtube Andrew Tanzil dan juga first auto wrap guys Itu udah pasti Jadi sekarang Kalian sebelum liat syaratnya di instagram gue For detailsnya Kalian follow dan subscribe dulu aja guys Oke guys That's it for today's vlog Semoga kalian jadi pemenang giveaway Andrew Tanzil as first auto wrap guys Kira-kira ada pesen-pesen ga buat Subscriber kita nih Paling untuk orang yang mau wrap Pesen dari gue sih Jadi kalian yang pertama harus cari tempat workshop yang profesional Yang bisa jelasin kalian pake bahannya apa Plus minusnya apa Ya kan Transparan Transparan Bener Jadi ga hanya dibayang-bayangi dengan harga yang murah Tapi kerjaannya kacau dan ga sesuai standar ya kan Jadi mobil kesayangan kalian kan Kalian pasti jaga Kalo dikerjaan sama orang yang ga profesional pasti sayang banget Oke 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 Bener ga? Jadi gue selalu guys Di Instagram atau mungkin di QnA atau mungkin di Youtube Selalu gue kalo rekomen orang Kalo mau stiker dimana Gue selalu ke first auto wrap guys rekomennya Kenapa? Karena gue terapih banget dan teraktif banget Waktu itu gue pernah stiker-stiker E39 gue disini Yang chrome jelas segala macem itu rapih banget guys Dan orang kira itu chat loh Parah banget bener-bener Bagus banget guys Even beberapa temen-temen gue juga yang dari Jakarta Dari Pluit Dari Kelapa Gading Semua gue suruh kesini By the way gue lupa kasih tau alamatnya dimana guys Alamatnya di Rukome Grisio 3 Blockchain nomor 20 Dan 19 Sekarang udah 2 Asiii Expansion Gading Serpong Tanggrang Oke ntar gue taro bawah sini ya Nomor WA juga Nomor WA IG juga Oke siap Youtube channel juga Oke siap Emailnya Oke guys See you guys on the next vlog Langsung liat QnA nya Abis ini langsung ke channel Evert Auto Rep Dan langsung subscribe guys Bye